Arsenal dan City semakin konsisten, MU justru tumbang Arsenal melanjutkan tren positifnya di Premier League dengan mengalahkan Southampton Setapak demi setapak, Arsenal mendaki klasemen Liga Inggris Tak seperti akhir pekan kemarin di Piala FA, Laga Southampton melawan Arsenal kali ini berakhir positif untuk The Gunners Bertanding di St. Mary's Stadium dalam lanjutan Premier League, Rabu 27 Januari 2021, dini hari WIB, Arsenal menang dengan skor 3-1 Arsenal sempat tertinggal lebih dulu setelah Southampton mencetak gol cepat lewat Stuart Armstrong pada menit ketiga Meriam London kemudian membalas melalui gol-gol Nicolas Pepe, Bukayo Saka, dan Alexandre Lacazette Dengan kemenangan ini, Arsenal memperpanjang tren positifnya di Premier League Tim arahan Mikel Arteta itu tidak terkalahkan sejak Boxing Day, dengan mencatat 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 6 laga terakhir Manchester City menghancurkan West Bromwich Albion 5-0 untuk memuncaki klasemen sementara Liga Inggris Manchester City menjalani pekan ke-20 Liga Inggris dengan memetik kemenangan telak atas West Bromwich Albion di The Houtons Selasa tanggal 26 Januari 2021, atau Rabu dini hari WIB Anak Asu Pep Guardiola menyarankan 5 gol tanpa balas ke gawang tuan rumah Hasil 5-0 menjadi penutup sempurna dalam pertandingan ini sekaligus mengantar Man City menggeser Manchester United untuk memuncaki klasemen Gelandang Ilkay Gundogan menyumbangkan 2 gol, dan sisanya terbagi rata dicetak Joel Cancelo, Riyad Mahrez, dan Raheem Sterling Manchester United takluk dari Sheffield United di pekan ke-20 Liga Inggris 2020 per 2021 Berlaga di Old Trafford, The Red Devils kalah dengan skor 1-2 pada Kamis, tanggal 28 Januari 2021, dini hari WIB Gol semata wayang MU dicetak oleh Harry Maguire Sementara gol-gol Sheffield dicatatkan atas nama Kandrian dan Oliver Burke Hasil ini membuat MU gagal kembali ke puncak klasemen Premier League Mereka harus puas di posisi kedua dengan raihan 40 poin Sementara Sheffield masih menghuni posisi terbawah dengan torehan 8 angka